Kali ini kita bikin urap sayur yang tidak mudah basi, sayurannya tidak lembek, tetap renyah, dan warnanya bagus. Kita rebus air hingga matang, kemudian rebus kacang panjang dan wortel yang sudah kita potong-potong. Kalau sudah matang, kita angkat, kemudian kita rendam di air es sekitar 3 menit. Ini tujuannya biar sayurannya tetap renyah dan tidak lembek, serta warnanya bagus. Setelah itu jangan lupa ditiriskan. Kemudian rebus kecamba atau toge sekitar 1 menit, angkat, rendam di air es sebentar, kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir rebus bayam sekitar 2 menit, bagian pucuknya saja. Kemudian angkat dan rendam di air es sebentar, kemudian tiriskan. Kita bikin bumbunya, 10 buah cabai merah, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sedikit gula merah, 1 cm terasi, dan 2 cm kencur. Kita blender, tambahkan sedikit air, kemudian pindahkan ke wajan. Beri 1 sdm garam dan 1 sdm kaldu bubuk. Kita masak tanpa minyak, pakai api kecil, sambil terus diaduk sampai bumbunya kering, karena tadi pas di blender kita tambahkan air. Kalau sudah kering, baru kita masukkan kelapa parut putih 200 gram. Kita aduk sampai menyatu. Ini diaduk terus ya, biar bagian bawahnya tidak gosong. Kita aduk sampai bumbu kelapanya benar-benar kering berderai, tidak lengket satu dengan yang lain. Jangan lupa koreksi rasa. Kelapanya harus kering seperti ini. Letakkan sayurnya di wadah yang agak besar, pastikan sayurannya benar-benar tiris atau kering. Kemudian baru kita beri bumbu kelapa secara bertahap sambil terus diaduk. Lebih praktis dan efisien diaduk dengan tangan. Nah, untuk bikin orap sayur ini, jenis sayur yang digunakan sesuai selera aja ya. Kalau bumbu kelapa dan sayurnya sudah bercampur, urap sayurnya siap untuk dihidangkan. Dijamin, urap sayur ini tidak gampang basi, sayurannya juga tetap renyah dan tidak lembek, serta tampilannya juga menarik. Jangan lupa subscribe atau follow akun Youtube, TikTok, dan laman Facebook Dapur Prabu untuk mendapatkan resep terbaru lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan happy cooking!